Kita akan bahas peretasan pusat data nasional dan dugaan penjualan data milik lembaga negara di situs gelap bersama pakar IT dan keamanan siber Pratama Persada. Selamat malam Mas Pratama. Selamat malam Mbak Mariska. Kalau tadi misalnya soal penjualan dugaan penjualan data milik lembaga negara, BSSN bilang bahwa itu data lama, nah ini patut dikhawatirkan atau tidak? Apa ini juga satu bukti bahwa mudah dibobolnya data milik lembaga negara data penting bahkan? Iya gini, kalau kita berbicara masalah data, agak aneh kalau kita ngomong itu data lama atau data baru ya. Kenapa Mas? Orangnya sama gitu, mungkin jabatannya saja yang berubah atau misalkan penempatannya berubah. Tapi data pribadinya pasti sama gitu. Mbak Friska misalkan, pasti namanya tetap aja sama. Nomor handphone-nya pasti nggak berubah juga. Alamat rumahnya juga pasti akan sama juga gitu. Mungkin posisinya yang berbeda, nah itu juga sama. Jadi data baru atau data lama sebenarnya sama-sama data pribadi. Kemudian yang kedua adalah, ini menunjukkan keamanan cyber itu belum menjadi prioriti gitu. Walaupun kalau kita lihat ya sampel data yang diberikan sama Moon Hexor ini gitu, baik sampel data dari Inavis, sampel data dari BAIS TNI atau dari Kementerian Perhubungan, itu bukan sampel data milik masyarakat gitu. Lebih ke arah data milik internalnya Polri, internalnya BAIS dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita melihat perintelajen strategis, itu data-data misalkan agen-agennya gitu bahaya juga ya. Kalau di luar negeri agen intelajen itu paling dilindungi tuh data-datanya. Nah disini isinya lengkap gitu. Ada nama, ada jabatan, ada nomor telepon, ada KTP gitu. Banyak isinya gitu yang bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal yang negatif gitu. Tetapi kalau kita komparasi dengan pesadatan nasional gitu, memang agak-agak seberapa ya gitu. Karena pesadatan nasional ini cakupannya lebih luas, sifatnya nasional dan kerusakannya sangat parah sekali gitu. Sampai saat ini belum bisa di-recovery gitu. Walaupun harus ada recovery, butuh berapa lama waktunya Mas Pratama perkiraan? Pesadatan nasional ini diretas oleh grup hacker Lockbit gitu menggunakan varian dari malware Lockbit 3.0 yaitu BrainCyper gitu yang sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi saya belum pernah mendengar ada yang berhasil gitu melakukan dekripsi gitu, membuka file yang tadi disandi oleh si hacker itu dengan sukses gitu. Sehingga memang banyak yang jadinya kolaps, datanya memang rusak selamanya gitu, atau mereka bayar. Tetapi bayar pun ada yang memang dia dikasih kuncinya, ada yang nggak dikasih kuncinya gitu. Jadi gambling juga sebenarnya. Iya, bisa jadi diperas lebih banyak lagi ya. Karena kita nggak tahu bayarnya ke siapa, kita hanya dikasih dompet kripto gitu, kita suruh transfer ke situ, kita nggak tahu kelanjutannya apakah kita dikasih key untuk membukanya atau tidak gitu. Makanya membayar itu bukan opsion. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak memiliki sistem backup yang baik gitu, yang bisa kita gunakan untuk recovery. Jadi kalau kita mengharapkan PDN ini datanya ter-recovery, saya nggak yakin dalam waktu sebulan, dua bulan, setahun ini bisa di-recovery gitu. Karena ini menggunakan level enkripsi yang sangat tinggi gitu. Walaupun mungkin perusahaan di negara memiliki banyak-banyak krip analisis gitu, orang-orang yang bisa melakukan krek terhadap sistem yang sudah disandi gitu. Tapi musuh kita ini juga orang yang ngerti masalah persandian, ngerti masalah enkripsi gitu. Dan dia nggak main-main untuk itu oleh karena itu kenapa logbeat ini termasuk salah satu grup hacker gitu yang paling ditakuti di seluruh dunia. Oke, agar masyarakat juga tahu apa kerugian yang bisa didapatkan. Kalau pusat data nasional ini belum bisa ada recovery dalam waktu tadi, bahkan hingga satu tahun, apa-apa yang jadi kerugian? Ya, yang pasti layanan masyarakat terganggu kan. Ini imigrasi itu masih beruntung dia karena mereka punya backup data di server lokalnya mereka, di kantor imigrasi gitu. Kalau nggak ada ya selama jalan juga gitu. Nah masalahnya dari 210 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu, mereka pada punya data backupnya nggak gitu. Kalau nggak punya backupnya ya nangis mereka karena nggak bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang sekarang ini ketahuan gitu yang mau ngasih tahu itu karena berhubung dengan masyarakat. Misalkan imigrasi karena berhubung langsung dengan masyarakat yang nggak mungkin diumpetin gitu. Kemudian LKPP, pengandana barang dan jasa nggak mungkin diumpetin-umpetin karena berhubung dengan masyarakat gitu. Kasi halal dan lain-lain. Itu yang nggak bisa diumpetin gitu. Tapi yang lainnya kan kita juga masih belum tahu. Instansi mana saja yang terkena dampak dari lumpuhnya pusat data nasional kita ini gitu, walaupun masih sementara. Oke, kalau nggak yaudah so long and goodbye selesai gitu kan. Ya akhirnya kayak gitu mbak gitu. Nah tapi sebenarnya backup line yang kita punya itu apa sih mas nggak ada sama sekali? Ya ini terbukti nggak ada kan. Kalau misalkan ada ya mbak Friska, nggak butuh waktu hitungan jam. Begitu server utamanya kena ransom, habis nih ancur nih. DRC-nya, data recovery center-nya, backup datanya itu langsung bisa kita live-kan. Sehingga nggak mengganggu, hitungannya cuma menit aja. Nggak nyampe berhari-hari gitu. Nah ini kan ternyata sudah lebih dari 4 hari gitu. Dan karena kerusakannya sangat parah gitu, saya nggak yakin ini bisa di-recovery. Oleh karena itu langkah yang paling bisa dilakukan adalah ini PDN, Kominfo gitu. Ngomong sama semua tenan-tenannya, kementerian lembaga dan instansi yang menitipkan datanya di PDN gitu. Untuk ditanyakan, mereka punya nggak data backup di komputernya mereka masing-masing, di servernya mereka, di instansinya mereka gitu. Setelah itu baru dibantu untuk live. Yang jadi masalah adalah, pusat data nasional ini dijagain oleh perpres gitu. Ada juga keputusan Menteri Kominfo yang menyebutkan bahwa kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu nggak boleh punya data yang terpisah-pisah. Harus dijadikan gitu. Oleh karena itu mereka boleh tuh mengadakan server sendiri. Nah ini yang jadi masalah gitu. Iya, sementara server utamanya diserang. Iya, mereka sudah berupaya nggak beli server, nggak bikin data center sendiri, menitipkan kepada PDN, ternyata PDN-nya diserang. Yang saat ini mereka, karena nggak punya data sendiri, jadi kebingungan gimana ini. Kan backupnya sudah diletakkan di PDN. Server utamanya ada di PDN gitu. Mereka kan sudah percaya, ternyata nggak bisa merecovery gitu. Nah ini, ini apa namanya, mungkin gitu, masing-masing kementerian lembaga atau kementerian daerah itu organisasi pemerintah yang menitipkan datanya di PDN, mungkin mereka masih punya data lah walaupun nggak banyak, walaupun nggak lengkap ya gitu. Iya, iya, iya. Ada itu yang nanti bisa dibantu untuk live lagi gitu. Nah tapi... Tampil menunggu nanti gimana PDN bisa direcovery gitu. Nah itu kan masih menunggu sampai PDN direcovery, juga tadi menghubungi tenen-tenen, kalaupun Kominfo semestinya dalam waktu yang cepat ini melakukan hal demikian, Mas Pratama, apalagi bentuk tanggung jawab pemerintah yang bisa dilakukan pasca peretasan pusat data nasional ini? Ya menurut saya, ini pukulan bagi pemerintah ya. Kemarin sudah minta maaf, bagus lah apa namanya, minta maaf gitu. Tetapi kita lihat, kita harus cari nih, di mana titik masuknya si peretas ini gitu. Itu bisa ketahuan kok, yang salah itu tata kelolanya, atau yang salah orang IT-nya, atau yang salah server admin-nya gitu, atau yang salah perusahaannya. Ini kan Kominfo juga pakai perusahaan pihak ketiga, pakai Telkom Sigma kan gitu. Iya kan? Sekelas Telkom Sigma menurut saya agak keterlaluan sih kalau bikin sistem seperti ini. Karena Mbak Friska, mereka merancang pusat data nasional ini, walaupun sementara, itu sebagai pusat data nasional tier 4. Tier 4 itu level paling tinggi dari data center. Artinya, live-nya, on-nya itu adalah 99,995%. Jadi nggak boleh down sama sekali. Maksimal down-nya itu hanya 4 jam dalam setahun. Jadi yang dalam toleransi 4 jam dalam setahun gitu. Kemudian, harus ada redundansi. Power supply-nya harus ada redundan, listriknya ada redundan, koneksi jaringan internetnya harus ada redundan, koneksi jaringan internetnya harus ada redundan gitu. Semuanya harus redundan, harus ada backup-nya gitu. Sehingga kalau satu mati, listrik mati nih, akan keluar genset nih. Genset mati nih, ada UPS gitu misalnya kayak gitu. Jadi itu sudah didesain tier 4 loh, karena klaimnya tier 4. Karena biaya untuk membuat data center tier 4, sama dengan tier 3 atau tier 2, itu jauh banget gitu. Nah, oleh karena itu perlu dicek juga tuh pengadaannya tuh, bener tier 4 apa enggak gitu. Oke, jadi audit juga harus dilakukan kalau dalam kondisi seperti ini ya. Apalagi kalau statusnya tier 4, semua disatukan di sana, dan juga harusnya status on-nya dalam setahun itu harus off-nya hanya 4 jam setahun, dengan kondisi saat ini harusnya tidak terjadi begitu ya Mas Pratama ya? Tidak terjadi harusnya. Oke, kita akan tunggu apa langkah sigap dari pemerintah, pas cadiretasnya pusat data nasional dan juga dugaan bocornya data dari lembaga negara. Terima kasih Mas Pratama, Pakar IT dan Keamanan Sibar. Selamat malam. Selamat malam.